Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat efek kaca menggunakan inskip nah karena beberapa hari yang lalu ada yang request jadi sekarang kita akan coba membuatnya Nah langsung saja kita buka inskipenya dan disini saya sudah buat artboardnya ataupun halamannya dengan ukuran seperti layar monitor kita kemudian disini saya akan buat begernya agak sedikit lebih gelap kita pergi ke fill and stroke kemudian di bagian filenya kita klik disini dan kita akan buat begernya agak sedikit lebih gelap tapi lebih ke agak biru-biruan ya seperti ini nah lalu berikutnya disini kita akan buat beberapa objek bola ya mungkin seperti ini dan kontrol dan sip secara bersamaan kemudian saya akan kasih warna orange di sini dan alphanya kita kasih angka 100 kemudian offacity nya kita naikkan menjadi angka 100 juga lalu berikutnya kita duplikat lihat aja disini control-d ya lalu kita bawa ke bawah seperti ini nah kita buat objek ini agak sedikit lebih besar kemudian yang ini mungkin warnanya kita ubah ya disini saya akan ubah warnanya agak sedikit lebih warna apa ya kira-kira nah seperti ini warnanya lalu kemudian disini kita akan buat sedikit efeknya menggunakan gradasi nah disini kita gunakan gradien ya lalu kita tarik dari kiri ke kanan oke lalu disini kita buat warnanya agak sedikit lebih tua opacity nya kita naikin disini oke ini sama warnanya kita gelapkan juga di bagian bawahnya opacity nya kita terangkan seperti ini nah langkah berikutnya sekarang kita akan coba ya duplikat keduanya ini sebelumnya kita control-g untuk menggrupnya lalu kemudian control-d untuk menduplikatnya seperti ini nah kalau sudah tinggal kita blurkan disini teman-teman kita blurkan nah mungkin blurnya nanti teman-teman atur sendiri seperti apa ya ini disini saya kasih angka 40 saja blurnya kemudian yang berikutnya kita akan buat kotak seolah-olah ini adalah kartu nama ataupun ID card yang transparan nah kita buat aja seperti ini ya kita perkirakan mungkin ini terlalu besar yang lekukannya kita buat seperti ini lalu kemudian ya disini kita set clip aja nah sebelumnya ini kita duplikat ya control-d kita ketengahkan dulu disini oke yang ini kita bawa ke sini lalu yang ini kita tekan shift pada keyboard kita pilih keduanya ya kita klik disini nah lalu kita klik kanan lalu kita pilih set clip nah seperti ini sudah terlihat seperti kaca teman-teman nah seperti ini kita coba lihat nah ini seperti kaca lalu kemudian kita akan buat satu lagi disini nah karena tadi sudah kita copy disini tinggal kita letakkan ke tengah-tengah ini ya pastikan bagian relative to nya kita pilih yang last selected kita klik disini nah kalau sudah tinggal kita kasih warna hitam putih disini nah untuk bawahnya kita klik disini fill and stroke kemudian bagian fill nya kita ganti menjadi gradient disini dan kita klik yang ini warnanya putih dengan opacity nya disini kita masukkan angka 10 nah biar agak lebih transparan teman-teman ya lalu kemudian yang ini yang ujung atas ini kita kasih warna hitam dengan opacity nya disini alpha nya kita kasih angka 10 juga nah kalau sudah seperti ini ya tinggal teman-teman ya disini kita bisa naikkan angkanya opacity nya mungkin di angka 20 aja oke sudah jadi sekarang kita akan buat stroke nya ataupun pinggirannya menjadi putih kita tinggal control D agar ukurannya sama kemudian di bagian fill ini kita hilangkan fill nya dan kita isi stroke nya aja disini kasih warna putih nah kalau sudah kita lihat seperti ini hasilnya dan kalau misalnya ini terlalu terang ya kita buat gradasi aja ini warnanya disini kita kasih angka 10 juga nah terlihat seperti ini lalu yang berikutnya kita akan buat semacam kartu disini teman-teman kita gunakan kotak lagi disini lalu ini kita lancipkan sudutnya kita kasih warna putih nah ini stroke nya kita hilangkan aja ya teman-teman lalu kita pergi ke pil dan kita kasih warna solid warna emas disini nah kemudian apastinya kita naikin aja biar lebih cantik ya kita kasih disini semacam efeknya tembaga ya kita kasih warna kuning disini kita klik dua kali kita kasih warna agak terang oke disini sama kita ganti warnanya warna kuning oke satu lagi disini ini warnanya putih nah kira-kira seperti ini teman-teman ya lalu kemudian untuk sudutnya mungkin kita agak kita tumpulkan juga seperti ini nah lalu yang berikutnya adalah kita akan potong ya kita potong mungkin kita bawa kesini seolah-olah ini adalah chip nya nah kita gunakan kotak disini kemudian kita potong kita bagi dua aja disini bawa ke atas lalu kemudian ctrl D kita bawa kesini dan ctrl D lalu kita flip 90 derajat kita bawa kesini kita ctrl D lagi kita ctrl D lagi kita bawa kesini nah lalu semuanya tadi yang objek yang terakhir ini dibuat kita union aja disini untuk menggabungkannya lalu kita tekan shift pada keyboard kita akan potong gambar yang ada disini kita klik part lalu kita pilih different disini nah maka sudah terlihat seperti kartu tuh teman ya chip nya lalu kemudian disini kita akan kasih nama aja ya misalnya namanya disini orijers ya orijers desain desain kita ganti warna putih tapi putihnya agak sedikit lebih tak klat teman ya jadi terlihat seperti huruf timbul disini kemudian font nya mungkin kita ubah jadi monsteran oke sekarang kita ctrl D kita bawa kesini kita kasih angka aja nah seolah-olah ini angka more seri ya teman ya lalu berikutnya coba kita kecilkan dulu kita lihat disini kita besarkan lagi ini disini nah ini ctrl D kita kasih text lagi disini member cut ini kita kecilkan aja ini open ini kita rata kiri ctrl G untuk menggrupnya kita bawa kesini dan satu lagi mungkin disini ada logonya ya nah untuk logonya kita kasih logo apa terserah disini ya nah kira-kira seperti ini teman-temannya caranya baiklah mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen juga di subscribe dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati